Kita mulai berita pertama. Hingga siang ini pencarian pendaki yang jatuh di kawah Gunung Merapi belum berhasil. Ya, pihak keluarganya korban berharap tim penyelamat segera temukan korban secepatnya. Resah dan cemas dirasakan keluarga Eri Yunanto, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta yang jatuh ke kawah Merapi. Senin pagi, keluarga masih menunggu informasi terkini kabar anaknya. Pendakian gunung ini bukan pertama kali dilakukan oleh Eri. Sejak awal kuliah, Eri suka mendaki gunung bersama teman-temannya. Sejumlah gunung lain seperti Bromo, Rinjani, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing sudah pernah didakinya. Berdasarkan pengalaman itu, saat mendaki gunung Merapi Jumat lalu, ayah dan ibu korban tak melarangnya. Pihak keluarga memohon tim penyelamat mengevakuasi Eri secepatnya. Sebelum itu kan juga dia minta tidur sama saya ya, selama tiga hari itu. Terus sama bapaknya juga minta kelon, kelon. Sementara itu, Senin pagi, proses pencarian dan evakuasi sejauh ini sudah ada empat tim besar yang diterjunkan oleh tim besar gabungan. Meski posisi jatuhnya korban di dalam kawah sudah diketahui, tim penyelamat belum mengetahui kondisi terkini. Pada pencarian minggu kemarin, tim sudah membuat jalur evakuasi vertikal dengan tali temali. Untuk lok sudah dinaikkan dengan satu seru untuk membantu peralatan yang diperlukan untuk yang di atas. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bekerja, bisa observasi dan evakuasi. Wilayah puncak Garuda, tempat terakhir sebelum Eri jatuh adalah lokasi terlarang di puncak Gunung Merapi. Selain karena masih aktif, gas beracun dari kawah Gunung Api sangat berbahaya. Pihak Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG Yogyakarta, sebelumnya telah membatasi jika pendakian hanya sampai Pasar Bubrah, satu kilometer di bawah puncak Merapi. Informasi melalui pengumuman dan berusur kerap dikeluarkan. Sebetulnya kan Merapi walaupun dalam kondisi normal itu kan, pendakian hanya boleh sampai ke Pasar Bubar kan, tidak boleh sampai ke puncak. Karena asapnya terlalu tinggi, mungkin pekat dari gas dan sebagainya. Minimnya pengetahuan pendaki menjadi salah satu penyebab banyak pendaki yang nekat menuju puncak. Hingga kini, jalur pendakian di kawasan puncak utama masih ditutup guna kepentingan evakuasi. Sebelumnya pendaki Eri Jonanto, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, bersama kelima temannya mendaki Gunung Merapi sejak Jumat kemarin. Namun saat berada di puncak Merapi, korban terpleset dan jatuh ke dalam kawah gunung dengan kedalaman 100 hingga 200 meter. Selamat testioro, Agung Sulistio melaporkan untuk NET.